Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua, dimanapun anda berada Kembali lagi berjumpa bersama saya Semoga kita selalu dalam keadaan baik Dan kebaikan selalu menyertai diri kita semua Pada pertahuan kali ini, insya Allah Kita akan membahas mengenai prediksi Beberapa soal yang kemungkinan Akan keluar di soal Tes yang akan dan sedang berlangsung Mudah-mudahan Apa yang saya berikan, apa yang saya sajikan Bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua Oke, baik untuk perspektif waktu kita langsung ajak Ketik, kapi, gitu ya Disini sudah sedikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya Minumnya, tebo, tososro, gitu ya Selalu hadapi masalah dengan senyuman Jadi, semayapes, gitu ya Solusion Gitu ya Oke kawan-kawan, ini merupakan Beberapa soal yang kemungkinan Asas dasar literasi yang saya temukan Hasil literasi yang saya lakukan Beberapa hari yang lalu Dan juga Pertapaan Yang dilakukan Ini beberapa kemungkinan Yang mungkin Akan keluar di soal Nanti, gitu ya Barangkali, gitu Tapi kan Tidak semudah yang dibayangkan, gitu kan Karena soal yang diberikan oleh Apa, panitia itu Tidak semudah yang kita bayangkan Karena Terdiri dari berbagai Jutaan mungkin ya Ribuan, bahkan jutaan Soal yang ada Jadi diberikan secara random Jadi mungkin saja Kawan-kawan mendapatkan Misalkan materi tentang PPKi Mungkin saja teman yang lain Mendapatkan PPKi Mungkin saja yang lain Gak dapat PPKi Gak dapat PPKi Tapi dapatnya Misalkan tentang Sejarah Panitia 9 Tapi apapun itu Masalahnya ya Minumnya Apapun masalahnya Kita harus semua Mengusahai materi tersebut Caranya gimana? Ya dengan ikro Membaca, gitu kan Makanya Ayat yang pertama diturunkan Di dalam Al-Quran itu Ikro Bacalah Biar apa? Biar kitanya pinter Biar kitanya cerdas Insya Allah Kalau sering membaca Setidaknya ada yang Ada yang masuk Satu kata, dua kata Lumayan itu akan menambah Wawasan kita Sekalipun tidak ada yang keluar Kalau kita rajin membaca Setidaknya kita telah berlatih Untuk membaca Karena soal yang diberikan nanti Itu hanya 90 menit Untuk 100 soal Berarti 1 soal itu Kurang dari 1 menit Artinya 1 soal sekitar 50 sampai 55 detik Bayangin Coba Kalau kita tidak berlatih Ya tentunya tidak akan terbiasa Karena Ya bisa itu Karena terbiasa Biasa itu kena dipaksakan Possible thing is usual Your thing is false Gitu ya Biasa itu kena dipaksakannya Paksakan dulu Baca dulu Read dulu Maka nanti insya Allah Kita akan terbiasa Ya setidaknya Kalaupun tidak ada yang keluar Lagi-lagi saya sampaikan Setidaknya kita sudah berlatih Membaca Membaca cepat Gitu ya Sebagaimana yang telah Selalu kita lakukan Di beberapa soal Dan beberapa video Yang kita temukan Baik untuk menurutkan Kita masuk aja Di KB gitu ya Kawan-kawan I'm sorry ini Banyak cincongnya Gitu ya I'm sorry gak apa-apa ya Itu sebagai motivasi aja Untuk kita Dan khususnya untuk diri saya sendiri Oke gini Soal nomor 1 nih Berikut merupakan hasil sidang PPE KI Pada tanggal 22 Agustus 1945 1945 adalah Blah-blah-blah Oke kawan-kawan Ini perlu kita ketahui Bahwa Intinya berarti Untuk mengerjakan soal ini Untuk menjawab soal ini Ya kita harus tahu dulu Mengenai tema PPKI gitu Nah pada video sebelumnya PPKI juga nih Untuk sidang PPKI ini Untuk sidang PPKI ini juga Di beberapa buku Yang kita temukan itu Ada terjadi Tiga kali sidang Di beberapa buku yang lain Maka kita juga Akan menemukan Bahwa PPKI itu Terdiri dari Empat kali sidang Nah makanya Dengan kita rajin membaca Tidak hanya dari satu sumber Membandingkan di beberapa sumber Maka kita enco akan jadi tahu Gitu kawan-kawan ya Nah Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus ini Dan sidang yang terakhir Kawan-kawan ya Sidang yang terakhir Silahkan kawan-kawan cek lagi Sidang yang terakhir Yaitu sidang yang keempat Kalau di materi Yang sudah kita bahas sebelumnya Ada tiga kali sidang tuh Silahkan kawan-kawan cek lagi Isinya sidang ke satu apa Itu sudah dibahas Pada video sebelumnya ya Jadi sidang satu Itu ada apa saja Sidang dua apa saja Nanti sudah dibahas Itu di materi lahirnya PPKI Sidang tiga apa saja Dan sidang empat apa saja Ini tanggalnya 18 Ini 19 Ini 20 Dan ini 22 Agustus Kawan-kawan ya PPKI itu sidang Pada tanggal 18 Agustus Pada pertama kalinya Ini menghasilkan Di antaranya apa saja Di antaranya Mengesahkan undang-undang Gitu kan Mengesahkan UD Eh Ujung-ujungnya Duit bukan ya Ujung-ujung dasar 145 Kemudian disini apalagi Iya betul Memilih Memilih Wapres dan Cawapres Memilih Soekarno Sebagai wakil Sebagai presidennya Dan Presidennya Memilih presiden Presiden dan wakil presiden Wakil presiden Muhammad Hatta Kemudian Pembentukan Komite Nasional Indonesia Untuk apa Untuk membantu presiden Gitu Karena waktu itu Belum ada MPR Jadi Dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Gitu Kawan-kawan ya Sedang yang kedua Apa Membentuk kementerian Itu kan Ada berapa menteri Silahkan kawan-kawan cek lagi Yang ketiga apa Yang keempat Nah Yang ditanyakan pada soal ini Itu adalah yang keempat Yaitu pada tanggal 22 Agustus Apa saja Satu Satu itu Dia adalah Membentuk Komite Max Max aja Biar singkat Membentuk Komite Nasional Indonesia Itu yang ke satu Yang kedua Max Masih Maksim membuat Membuat apa Partai Nasional Indonesia Dan yang terakhir itu Adalah Membentuk Badan Keamanan Rakyat BKR Jadi Hasil sidang pada tanggal 22 Agustus Tahun 1945 Yang dilakukan oleh PPKI Itu ada tiga Membentuk KNI Membentuk PNI Dan membentuk BKR Berarti jawaban yang tepat Yang mana Iya betul Kawan-kawan yang Nah Gitu kan Enaknya kita membaca Berarti kita tidak harus Membaca satu persatu Opsi ini sebetulnya Bisa langsung di lihat Cepat Jadi kalau kita tahu Kalau tidak tahu isinya Materinya Enak Berikut menurutkan hasil sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 Langsung Langsung begitu Oh udah Ketemu jawabannya Begitu kawan-kawan Ya A understand Iji-ji tadi Mantap Kalau mantap Next Nisidi sudah Sudah-sudah Namun apapun masalahnya Minumnya T, botol, sosok Ada kok Gak ada yang ada juga Soal Selalu hadapi masalah dengan Sediman Jadi Suma Iji Solusion Biar apa Iya betul Biar ada inspirasi Gitu kawan-kawan Jadi kawan-kawan Soal yang sebetulnya Saat itu Yang dimaksudkan Waktu itu adalah Jika A lebih besar dari No Dan A nya Dilarang karena satu Gitu ya A nya gak beli satu Gitu Atau dengan kata lain A nya lebih dari satu Kenapa Karena nanti akan memungkinkan Nanti si A nya bisa dicoba Dengan satu Gitu kawan-kawan Ya Jadi Ketika A nya satu Dicoba dengan yang terkecil dulu Maka akan berbeda Dengan hasil yang diberikan Gitu ya Nah kawan-kawan Ketika kawan-kawan Menemukan soal Soal seperti ini Jadi intinya sih Sebetulnya Proses pengerjaannya Gitu ya Yang penting Kawan-kawan Tahu proses pengerjaannya Kayak kemarin Gitu Hanya disini syarat saja Yang penting Kawan-kawan Sudah mengetahui Oh ternyata Proses pengerjaannya Kalau ada soal seperti ini Ya dengan cara Yang sudah diberikan kemarin Gitu Jadi pertama Kalau kita sudah mengerti Boleh langsung Ada tiga Ini kayak gini ya Ini kan untuk mencari Untuk mencari hubungan A dan C Ini kan pertanyaan Untuk mencari hubungan A dan C Apakah dia baik-baik saja Atau tidak Gitu ya Apakah dia ada masalah Gitu Nah Maka berarti Untuk mencari hubungan A dan C ini Kita harus mencari Tahu dulu Berapa A nya Nah kan gitu ya Berapa B nya Berapa C nya Dengan cara apa Ya dengan cara Kalau manualnya ini Kita pakai cara eliminasi Sama substitusi Tapi Soal seperti ini Itu gak mungkin Kayak gini Gitu ya Si pembuat soal itu Orang jenius Gitu ya Orang cerdas Gitu Makanya Beliau-beliau juga Memperhatikan Seberapa besar Kemampuan kita Dalam menyelesaikan Soal seperti ini Gitu Nah kalau dengan Cara seperti ini Kemungkinan Tidak akan Maksudnya Tidak akan Dikerjakan seperti ini Gitu Si pembuat soal Akan memberikan solusi Yang lain Gitu Nah Cara melihatnya Bagaimana Makanya kan Sebetulnya gini-gini Maksudnya Jadi ketika kita Menemukan soal Seperti ini Pasti yang kita Dapati adalah Kaget duluan Gitu Kenapa Karena kita harus Mencari berapa A Berapa B Berapa C Yang prosesnya itu Sangat lama sekali Nah makanya Dengan kaget itu Akan mempengaruhi Konsentrasi kita Yang padahal Soal ini kan bisa Dieksekusi dengan Cara cepat Gitu Nah itulah Cerdasnya si pembuat soal Gitu ya Jadi nih Untuk soal seperti ini Maka tugas kawan-kawan Tinggal dicek aja dulu Ada kopisien yang sama Enggak variabelnya Kalau ini A Kopisiennya 3 Kalau ini A Kopisiennya 1 Beda kan Kalau ini B Kopisiennya 1 Kalau ini B Yang ini kopisiennya juga 1 Nah maka Nanti kawan-kawan Cukup hilangkan si B Caranya gimana Nah beberapa Kawan-kawan ada yang bertanya Kapan kita harus Menggunakan positif Katanya kapan kita harus Menggunakan negatif Artinya kapan kita harus Menggunakan operasi jumlah Pertambahan Kalau kapan kita harus Menggunakan operasi pengurangan Gitu katanya Nah maka kawan-kawan Cukup cek kesini Ke variabel Dengan kopisien yang sama Ini kan 1 Positif 1 Ini min 1 Supaya jadi 0 diapain Iya betul Ditambahin Maka pilihlah Operasi penjumlahan Gitu kawan-kawan Jadi tinggal jumlahin Gitu 3A Tambah A Iya betul 4A Kalau mau ditulis Tulis Tapi saran Mengakhir gitu ya Kawan-kawan langsung aja Gitu kayak gini Gak usah ditulis lagi Seperti ini Karena nanti menyebut waktu Lumayan kan Nulis aja Makan 1 Lebih dari 5 detik Gitu kan Lumayan juga 3A Min B Min B Sembar dengan 5 Nah kapan kita Menggunakan positif Kapan kita menukar negatif Cek aja kopisien Dari parebi yang sama Gitu Mengakhir ulang lagi ya Oh ternyata yang sama B Berarti supaya jadi 0 Diapain Iya betul Ditambahin Makanya kita pilih yang penjumlahan Jadi 3A Tambah A 4A Sama dengan ini jadi 0 kan C ditambah 5 Nah dengan operasi seperti ini Kalau waktu lalu Mengakhirkan itu pindah ruas ya Jadi 4A nya Sama dengan C Plus 5 Waktu itu mengakhir 4A Pindah ruas ini ke sini Min C sama dengan Boleh seperti ini Atau boleh dengan cara seperti ini juga Boleh kawan-kawan Supaya mudah Oke lah kawan-kawan Boleh dengan cara seperti ini Gitu ya Biar mudah Pakai cara seperti ini Artinya Berapa A Dan berapa C Sehingga menghasilkan nilai yang sama Kiri dan kanan sama Maka karena disini A nya dilarang 0 Dan dilarang 1 Berarti kita start dari 2 Untuk A nya sama dengan 2 Berarti masukin ke sini 4 kali 2 Sama dengan Berapa C nya berapa berarti Oh 3 4 kali 2 adalah 8 Berarti C nya harus 3 kan Tambahin 5 Oh berarti A nya 2 C nya 3 A nya 2 A 2 C nya 3 Berarti A nya apanya dari C Kurang dari C kan gitu ya A kurang dari C Udah selesai sampai sini juga Ada gak yang A nya kurang dari C Gak ada Oh berarti kita balik 2 Kalau kita tulis 3 duluan 3 apanya dari 2 Lebih kan Berarti C lebih dari A Pilih option yang C lebih dari A Gitu kawan-kawan ya Berarti jawabannya yang paling tepat Itulah yang A gitu kawan-kawan Jadi waktu itu Maksud maksudnya A G adalah A lebih dari 0 Dan A nya tidak sebaliknya 1 Dilarang kelas 1 Cuman A tidak sebaliknya 1 Ketinggalan Atau bisa juga nanti A lebih dari 0 A tidak sebaliknya 1 Itu ditulis kayak gini Gitu ya kawan-kawan A lebih dari 1 Udah cukup begitu Boleh tergantung Si pembuat soal Maunya seperti apa Apakah mau seperti ini Atau mau seperti ini Sama aja gitu ya Nanti isinya seperti ini Begitu kawan-kawan I understand Iji-ji Seri-seri Mantap gitu ya Kalau mantap Next Nomor berikutnya Nomor 3 Oh langsung Masuk 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 Maksudnya ya Masuk kali ini materinya TWK Kembali lagi TWK nih Berdasarkan pasal 23A Undang-Undang 1945 Berarti otomatis kawan-kawan Agar kita Apa namanya Menguasai gitu ya Atau Bisa mengalahap Habis sama TWK Maksudnya gitu Maka otomatis kita harus tahu Tuh isi-isi Bunyi pasal Dan setiap ayatnya Minima pasal Sekian Tentang apa gitu Minima begitu Enggak harus sama ayatnya Minima Oh pasal 1 tentang apa Oh pasal 1 tentang negara Bentuk negara gitu kan Bentuk negara Indonesia Dan Republik Republik Tahu itu kan Pasal 2 tentang siapa Tentang apa Oh MPR MPR DPR Bersidang Suter gitu kan Sudah dikasih depasnya tuh Kawan-kawan yang baru datang Silahkan cek lagi di video Saya di playlist ya Dengan jodoh Cara cepat menghapah undang-undang Video Terus Pasal 3 Apa namanya Apa Iya lupa Yang ini kan Republik Tahu Yang ini Republik Tahu Yang ini MPR MPR DPR Bersidang Suter Bersidang Suter Kan gitu kawan-kawan ya Kemudian yang ketiga Apa Bersidang Suter Sekedar mengingatkan lagi Yang ketiga apa Yang ketiga itu adalah Apa Lupa Yang lupa Misalkan Yang ketiga itu Iya betul Yang ketiga itu adalah Pormi Formi 4M Mainnya Mainnya janganlah melamakan Gak enak didengar Bah Taptik Gitu kan Bah Taptik Bah Taptik Mengubah Melantik Gitu kan Apa Berhenti dan Memperhentikan Gitu kan Yang keempat Apa Silahkan Pelajari lagi Silahkan di cek aja ya Sendiri kawan-kawan ya Termasuk Ini pasal 23A Nanti jawab pada pertemuan berikutnya Akan dibuatin Cara cepat kita menghapah Pasal yang belum dibahas Itu kan 35 36 ABC Itu kan sudah ya 37 Belum itu kan Belum lagi nanti kita Pasal 28 Belum pasal 29 Dan 19 20 21 22 23 Kan gitu ya Termasuk ini 23A nih Nanti akan diberikan Cara cepat kita menghapah 23A Pasal 23A Nanti 23 itu Jadi 23 itu Nih nanti 23 itu dari Dari 23A 23B Kemudian 23C 23D Kalau gak salah itu 23D Dan sampai 23E Kalau gak salah itu ya Kalau gak salah berarti Benar gitu ya Ini tentang apa Nanti insya Allah Pertemuan berikutnya Akan dibuatkan Depas Kita untuk menghapah Pasal 23A Ini Nah Jadi untuk menjawab ini Kita harus Ya tahu Dan hapa Isi dari masing-masing Pasal ini Gitu Siapa tahu nanti Pas giliran kita Yang keluar Pasal berapa Pasal 1 Pasal 28 Misalkan pasal sekian Dan terima kasih Gitu ya Kalau kali ini Pasal 23A Warga negara Memiliki kewajiban Terhadap negara Dalam hal apa Yaitu yang 23A Itu adalah tentang pajak Ini berarti Dalam hal membayar pajak Kalau kita udah tahu Enak Yang ini gak usah dibaca Dari sini Sudah dibaca Langsung ke sini Kan lumayan tuh Tidak 50 detik Stop watchnya Dihitung berapa detik Gitu ya Mulai ya Coba dimulai Dari mulai membaca Berdasarkan pasal 23A Undang-undang 1945 Negara Indonesia Warga negara Langsung aja Gitu kan A membayar pajak Oh 23A Berarti Apa isinya Berarti membayar pajak Itu kurang lebih Ya Sakit Sekitar 13 detik Sampai 15 detik Kawan-kawan Gitu ya Gak nyampe 50 detik Lumayan bisa kita gunakan Untuk soal yang lain Agak sebelit Gitu kawan-kawan ya Gitu Understand Iji-ji Iji ya Jadi kita minima Harus menguasai Gitu ya Minima isi-isi Isi poin-poinnya Pentingnya aja Di masing-masing Pasal dan ayatnya Gitu kawan-kawan ya Minima Pasalnya aja gitu Gak harus dengan ayatnya Oke gitu ya Next Number 4 Lagi-lagi pasal Berdasarkan pasal 34 Ayat 1 Bahwa warga negara Yang wajib dipelihara oleh negara Adalah bla 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 Lagi-lagi Kalau kita pakai Gak tahu Nih Kalau kita gak tahu Isi pasal 34 Ya pasti lama Kita bingung Siapa yang harus Dipelihara oleh negara Pakai miskin Rakyat Sumber daya alam Pasti kita baca satu persatu Tapi kalau kita sudah tahu Nih Kalau kita sudah tahu Isi beli pasal 34 Itu apa Enak Kita Tinggal kita Baca langsung Berdasarkan pasal 34 Ayat 1 Bahwa negara-negara Wajib dipelihara oleh negara Adalah A Langsung A Pilihannya Tuh sekitar 7 detik Kawan-kawan Saya hitung sekitar 7 detik Gak harus Pakai lama Gitu Mudah yang lain Gak usah dibaca Gitu kawan-kawan Cepatnya Understand Iji-ji Jadi mantap Kawan kemungkinan Akan bertemu dengan soal Yang berkaitan dengan Pola bilangan yang diberikan Maka nih Caranya Triknya Kawan-kawan Jadi ketika kita menemukan soal Seperti ini Jangan ditulis lagi di kotetan kita Nanti ya Kalau kita punya kotetan nih Dan langsung ditulis lagi 5 Misalkan tulis lagi 13 Jangan 30 16 Misalkan tulis lagi Ini akan Nanti akan menyertai waktu Kawan-kawan gitu Jadi cukup kawan-kawan Yang dikulis di kotetan itu Gak usah ditulis lagi ini Cukup ditulis polanya aja Tinggal kita langsung Sambil kita pandangi Sambil kita prototin gitu ya Di prototin gitu ya Tapi jangan lama-lama Habis waktu ini nanti ya Jadi gak usah ditulis Ini lumayan Kalau menulis aja nih Lumayan berapa detik Itu kan memakan waktu Jadi langsung aja Oh 5 ke 13 Itu tambah 6 Pertama cek dulu Ke Suku yang kedua gitu Dari suku pertama Cek dulu ke suku yang kedua Oh tambah 8 Kesini tambah 8 Gak bukan Berarti ganti Sekarang loncat 1 Ini kesini Oh tambah 5 jadi 10 Berarti tambah berapa tuh Tambah 5 10 jadi Bener kan 15 Oh tambah 5 Berarti otomatis Disini berarti berapa Di kotetan itu Jadi jangan usah ditulis ini Nah sambil Ini aja Poinnya aja Oh disini dia ditambah 5 Berarti Oh kesini pun pasti Tambah 5 Berapa 20 Maka setelah kita Dapat 20 ini Cek di option Ada gak 20 Ada Ternyata kebetulan Cuman 1 option Nah yaudah Kita gak usah mikir Ngejain yang ini lagi Yang satu suku lagi Gak usah Pasti jawaban yang ini Gitu Kawan-kawan Kalau gak percaya Kita buktikan 13 tambah Jadi 16 Diapain Tolong cat 1 Oh tambah 3 Ini tambah 3 Berarti 19 tambah 3 Berapa 22 Sama kan betul Itu kawan-kawan ya Ini kan kesini Tambah 3 Ini kesini tambah 3 Gitu kan Nah Pasti kesini juga Tambah 3 Alias 19 tambah 3 22 Kawan-kawan Itu berarti jawabannya 20 dan 22 Yaudah ya Option A Gitu Tapi tadi Dengan cara cepat Tadi Pertama kita Supaya untuk menghemat waktu Gitu Jangan ditulis Tapi tulisnya Tulis itu adalah Bedanya saja Langsung kita hitung Kemudian ini Sambil diprototin Gitu ya Gitu Jangan lama-lama Tadi ya Kemudian yang kedua Gak usah dihitung Kalau cuma satu option Enak Langsung itu jawabannya Gitu Karena si pembuat soan Ini kawan-kawan nih Pembuat soan ini Sangat jenius sekali Gitu Gak mungkin Dia memberikan soal yang sulit Dalam waktu Yang satu singkat Pasti ada triknya Gitu Mereka yang membuat soal Jenius gitu Makanya ya Oke Nah seperti contoh Nanti soal berikutnya Kita akan buktikan ya Oke Lanjut Terima kasih telah menonton